Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Munardo, menilai penerapan PSBB sejauh ini cukup efektif memutus mata rantai penyebaran COVID-19. PSBB telah dilaksanakan di beberapa provinsi yang terdata sebagai wilayah rawan COVID-19. Doni Munardo menjelaskan pemerintah memilih PSBB sebagai langkah menekan penyebaran COVID-19 dengan membatasi aktivitas masyarakat, khususnya di pusat keramaian. Sebisa mungkin tinggal dan bekerja di rumah serta melakukan jaga jarak atau physical distancing. Jika selama penerapan PSBB ada pihak yang melakukan pelanggaran, maka akan diberi peringatan berupa teguran. Jika pelanggaran tetap dilakukan, pelanggar akan dipidana atau didenda sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 6 Pasal 93 Tahun 2018. PSBB dalam pandangan kami, gugus tugas, sudah sangat bagus. Artinya begini, upaya kita memutus mata rantai. Kenapa sih dibuat PSBB? Kan untuk memutus mata rantai penularan. Kemudian pola social distancing, kemudian physical distancing, itu sebenarnya adalah sebuah langkah dengan memanfaatkan dasar hukum di negara kita melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2018. Dan salah satunya ada empat pilihan sebenarnya. Ada karantina rumah, ada karantina rumah sakit, ada karantina wilayah, istilahnya lockdown. Dan di situ kalau karantina wilayah ini, pemerintah diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan juga hewan piaraan. Satu lagi pilihannya adalah pembatasan.